hai 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 rayu kang sami pinanggih Widodo niring sami kolatinep bina sakadeng bila ijinakernak gung retono mungkin tansah manggih sukarejo bagi omulyo antono wahyu ngkustik yang cuman dok jiwang go kita setia waratin sakung dumadi satu hu satu hu satu hu sugeng pinanggian malefonton sambung rosa forum ilmu jawa kator demateng poro sepoh pinisepoh haji sepoh poro sarjono luhur ing budi bontasing kawur kawruh bilangin kuloso sebo mengkikirang yang tata trapsilo kulonyo nagung yang pangak sama monggo sesarengan atur puji ngerso dalam gusti yang keng sampun paring jangkung pengayuman demateng kita sami sahingga ngantosak puniko kulopan jenengan tasih kasinungan karahajan milo sesarengan ngaturakan astung koro gusti selajangipun anggin kulopan jenengan kebur samudera ning kesangpuniko tansah kesinungan inolali luput minoko sandanganipun kesang bejo ciloko sampun dipun garis dening gusti monggo sarang sarang ngaturakan ngapurantoti selamat menikmati selamat menikmati adalah kesadaran tapi elemen-elemen pada kesadaran itu banyak sekali pendukung untuk kita menjadi sadar sulit memang untuk kita menjaga kesadaran karena banyak hal tertentu satu kedewasaan dua pengalaman tiga emosional itu sendiri yang dipengaruhi oleh kenapsuan atau herdu coba kalau kita mau menggalih sebentar aja meletakkan kehidupan ini seperti rokok yang kadang kita lupa hisap karena terlalu fokus pada yang lain mungkin karena chattingan atau karena ngerasaini tonggone ngerasaini kancane terus lali rokok yang radiodut lalu kita melihat ternyata kehidupan itu sangat luas sekali yang perlu kita bayangkan sekarang coba di saat Corona simpang siur entah sudah berhenti atau belum sekarang kedatangan apa hematitis apa hematitis apa hematitis apa hematitis yang berkolaborasi karena Corona jadi musik pop yang berkumpul dan berkumpul dan berkumpul jadi hepatitis kolaborasi karena Corona jadi ini hepatitis akut ya nanti ada akut satu akut dua karena mereka akut akut penyakit penyakit aneh-aneh muncul ditambah perang yang belum berhenti malah semakin banyak janjanin dunyanya ini masih ngopo kadang perlu dipenggalis disitu janjanin dunyanya ini masih ngopo masih dikukut kalau manusianya tidak mau berfikir lebih dalam kalau kita mau menyadari datangnya Corona datangnya hepatitis datangnya penyakit yang aneh-aneh itu kan teguran dari yang maha kuasa saya dari awal munculnya virus itu kan enggak pernah menyangkal saya semua mengatakan ada-ada bener-bener saya enggak mau peduli itu bikinan manusia kah itu perang kimia atau biokimia kah atau apa saya enggak pernah berfikir seperti itu tapi paling tidak peristiwa itu ada dan banyak korbannya banyak yang terserang penyakit atau terinfeksi virus Corona itu belum belum selesai ketambahan hemasitis jadi perkawinan antara hepatitis dengan Corona penyakit lu bisa rukun bisa kolaborasi penyakit lu kolaborasi bisa kerjasama antaranya hepatitis sama Corona manusianya enggak tahu nanti bisa atau enggak begitu dengan segala aspek kekurangan dan kelebihan belum ditambah perang yang belum berhenti makanya simbah-simbah kita dulu pernah menuliskan dalam banyak serat banyak jongkok jamane rairu bejo bejane wong sing ileng lan waspoto kan begitu sak bejo bejane wong lali seh bejo wong ileng lan waspoto kelihatannya kalimat yang simple ini perlu kita maknai dan perlu kita hayati kita tanamkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya kuatirkan itu kan memang zaman sekarang enteng kecape abad sanggane kalau kita meruntut di era-era setelah kemerdekaan kalau bilang keris itu kan agak tangguh kadewan kabudan tangguh sepuh kerajaan sampai kamardikan anggap aja kita ini manusia zaman era kamardikan begitu saja era 45 keatas kita itu kan mengalami masa kegelapan sebetulnya kegelapan pendidikan kegelapan banyak hal lah nah era sembilan puluhan keatas tepatnya setelah era reformasi 98 tumbang order baru masuk ke zaman reformasi banyak orang berbicara yang tidak tahu arahnya kemana saya begitu masuk era globalisasi era digitalisasi era-era milenial tambah repot mana makanya saya bisa memaknai Uripe Menungso kayak gabah diintri duduk gabah ditapeni kalau ditapeni itu sudah jelas dilempar mana yang kosong akan tertepak angin mana yang isi akan tetap bertahan tapi disitu leluhur kita menuliskannya dengan bahasa gabah diintri wong pinter wong bodoh wong ngawur wong ngerti mulut yang belum tentu tahu secara kapasitasnya saya ini coba orang bidangnya musik ngomong musik ya okeh orang bidangnya seni ngomentari seni ya okeh orang bidangnya tukang masak ngomentari masak ya okeh tidak bidangnya arsitek membicarakan arsitek ya banyak coba sekarang jengan dengarkan orang di pinggir jalan ngomong politik itu sudah umum sekarang itu mau ditapeni politik diwiki apa pasti jawabannya salah pak jengan jagungi politik politik itu jani apa apa politik itu ngomentara elek politik itu lah nah ini yang menjadi kekhawatiran-khawatiran kita kalau kita masukkan ke dalam dunia spiritual maka kita harus mengkaji ini tadi kita tidak boleh menutup mata pada keadaan-keadaan sosial yang berkembang hari ini karena fungsi spiritual kalau panjeningan tahu saya kadang tanya kepada pelaku-pelaku spiritual yang hebat yang kelasnya di atas saya saya ini kan kelasnya suket ngone tegalan tegalan sehingga tak takoniku suket sehingga ngdur gunung sehingga ngdur gunung dur banget tingkatannya ketika saya tanya spiritual jawabannya ngalur ngidul ada yang jawab ketuhanan ada yang jawab menyatukan diri dengan semesta waduh terus ngelincip-lincip waduh kan kalau panjeningan tahu titik spiritual itu mengajarkan kita kerendah hatian kerendahan diri mengajari kita kesadaran mutlak mengajarkan kita keselarasan buktinya apa kalau kita bilang spiritual itu adalah totalitas kepasrahan sering saya contohkan kalau kamu ngejarkan soal matematika dari soal ke satu sampai ke lima dari nomor satu sampai lima nah panjeningan masih menggunakan intolgensi atau kepandaian begitu lima nganti sepuluh rotok pegel terus rotok uuh pijani jawabannya wopo begitu sudah sampai soal dua puluh ke atas spiritual yang muncul ngitung benik soalnya disalin meneh ya kadang diawur artinya apa spiritual munculnya adalah kepasrahan nah dari kepasrahan itu nanti kita akan diajarkan kesadaran nah sekarang ini meroh ing diri rosa rumong so hang rumang sani ini sudah mulai luntur tidak kapasitasnya ikut bicara tidak tahu tidak tahu ikut ngomong dasarnya apa bu ku ilmunya apa mo co ning ratau ngelah gani makanya kalau yang menempuh pendidikan biasanya entah itu kejuruan atau pelatihan mereka tidak hanya diajarkan berupa metode dan teori tapi diberikan masa praktikum atau praktek karena apa dalam praktek itu kita menemukan persoalan persoalan baru yang diluar rumus contoh saja contoh kecil api itu kalau kena air bisa padam itu kan sudah rumus bakulah itu pengetahuan dasar yang paling umum mereka tidak tahu kalau api yang berkobar ini ternyata di wajan yang penuh minyak lembok sok ibu banyu tambah meskipun secara rumus api bisa dipadamkan dengan air tapi ketika praktek di lapangan api yang bagaimana dulu api di atas selang apa itu regulator LPG atau apa gerucuk banyu apa murum tapi kalau kita matikan regulator atau kita tutup dengan karpet atau apa itu karung goni yang basah gomba anduk nah sekarang ini zamannya banyak pelaku spiritual yang belajarnya hanya dari kanal youtube belajarnya dari serat belajarnya buku tidak pernah mengaplikasikan kehidupan tapi ketika diminta berpendapat sangat bagus wapik oke wapik wapik lebih baik tapi yang susah ini harus di kehidupan nyata bagaimana ketika kamu dihadapkan dengan kemewahan tapi kamu menarik diri dari kemewahan dimana kamu hidup berkecukupan kamu harus menarik diri dari kecukupan hidup kamu harus tahu ngelakuin ini apa apa maksudmu mau untuk duit bingung itu jaman saya saya tidak mau mengkritisi apa-apa tapi udah rosak coba kita berputuk pendapat mengenai keadaan hidup di jaman sekarang ini makanya kan rumus yang sering saya sampaikan bagaimana kamu akan berjumpa dengan yang maha kuasa sedangkan kamu tidak mampu menguasai dirimu bagaimana kamu bisa menemukan kasih yang maha sempurna sedangkan kamu tidak pernah menanamkan cinta kasih dalam kehidupanmu kan rumusnya hangel yang tidak cinta kasih dari bandungan tidak menanyakan kamu tidak kenal di sopan ini monggo monggo terakhir penggunaan tidak menanyakan kamu terakhir penggunaan karena dirimu yang sejati adalah dirimu yang berada pada kesendirian dirimu yang sebenarnya adalah dirimu yang berada pada kesendirian karena kalau begini ini jangankan kalian saya pun palsu kalau begini ini kita semua ini palsu karena kita akan menutupi segala kekurangan kita kalau kita lagi begini kalau tidak salah satu tahun atau dua tahun yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kebangkitan Jawa diiringi dengan penyesatan Jawa itu sudah umum lu gimana atau contohnya contohnya gini aja lah ketika boomingnya salah satu produk HP itu aja lah HP cerdas smartphone akhirnya banyak tembakannya tembakannya itu mengikuti yang miru yang malsu yang apa istilah HP KW1 KW2 itu kan banyak sama halnya ketika kebangkitan spiritual Jawa masuk maka KW1 KW2 KW3 tembakan ini juga akan muncul ini yang saya maksud penyesatan dan dengan kula cerita ini mboh percaya mboh ora bagi mereka yang berani di depan bagi mereka yang berani di depan bagi mereka yang ditokokan dan diikuti apa yang menjadi bahasa itu omongannya atau pendapatnya itu memiliki tanggung jawab tersendiri kalau sampai apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan yang lebih bahaya lagi apa yang disampaikan menjadikan orang lain tersesat lebih bahaya lagi makanya ini kadang yang saya juga takutkan kenapa sampai hari ini saya disambung rosok tidak mau melibatkan agama tertentu karena sangat salah bagi saya ketika saya harus mengomentari agama tertentu mungkin kita orang Jawa kita berkepribadian Jawa menjalankan ajaran-ajaran Jawa gak boleh saya ngertisi yang lain dan seyugianya kan begitu ageman yang lain juga jangan ngertisi yang lain yang rumusnya beda yang satu boleh makan daging yang lain gak boleh yang benar yang mana yang benar yang menjalani aja dilak nih mana yang cepat daging enak-enak korah gelom mereka menempuh menjadi yang tidak mau makan daging kok begitu juga yang tidak makan daging betapa tersesatnya orang itu memakan orang itu orang itu durung rasanya daging yang sak orang orang kopi mentah bisa kurip bisa hidup itu kan banyak sekali mereka yang cinta kopi mau ngopi rasanya ngopi yang ngopi kopi orang ngopi dilak banci ya ngopi lu ngopi lu banci saya kurang kurang gak ngopi orang terima kopi ini makanya terus saya masuk kembali ke topik bahwa kesadaran spiritual itu yang paling penting didukung dengan kecerdasan nah kecerdasan spiritual berhubung dengan kecerdasan emosional ini yang saya sering wanti-wanti kekadang-kadang saya sambung rosok entah kadang yang resmi maupun yang gak resmi bahasanya ini yang sambung rosok itu kan banyak itu tak suruh hati-hati gak apa-apa lah sambung rosok untuk kulaan itu gak apa-apa pokoknya jangan untuk merugikan orang lain begitu saja nah ada fase yang namanya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional ini gak boleh dipisah semuanya harus berhubung kecerdasan emosional spiritual ini tiga komponen yang tidak boleh dipisahkan kamu cerdas kamu cerdas tapi tidak bisa mengendalikan emosional mulai ini membahayakan kamu cerdas kamu bisa mengendalikan emosional tapi kamu tidak mengerti tentang spiritual tersesat kamu cerdas kamu bisa mengendalikan emosional kamu masuk ke spiritual ini manusia yang jarang sekali peradaban besar pasti masyarakatnya adalah yang cerdas bisa melalikan emosional dan mereka yang berspiritual tapi kalau kita berspiritual tanpa bisa mengendalikan emosional ya bahaya loh spiritual itu memang bisa dicapai tanpa melatih emosional lebih bisa ilmu ilmu pangiwo itu malah membutuhkan emosional yang luar biasa jadi spiritual pangiwo itu malah hubungannya dengan emosional yang tidak terkendalikan kamu untuk belajar ilmu kejahatan maka kamu harus memiliki emosional yang jahat juga yang tatak orang orang matanya orang matanya saya upak klo bad matanya jeningan ini yang matanya terang melayu itu 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 enak jadi ini aku sudah dipahami di kesadaran spiritual itu 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 Pada tahapan orang yang paling dasar mengetahui tentang spiritual Yang namanya spirit adalah jiwa yang ada di dalam setiap manusia Dorongan yang ada di dalam diri manusia secara murni itu dinamakan spirit, jiwa, soul Nah makanya ada yang namanya kejiwaan, sakit jiwa dan seterusnya Dorongan yang murni dari dalam ini tadi mengajak manusia menuju kemana? Ini yang susah Sebetulnya spirit yang ada di dalam mengajak kita menuju kesempurnaan Menuju kesempurnaan pati, menuju kepada keselarasan hidup Tapi karena ketika spirit atau dorongan dari dalam ini mendorong emosional juga Kenapsuan juga, menuju keleru Keleru ini akhirnya sebetulnya semangat menuju ketuhanan Kesempurnaan pati, keselarasan akhirnya mendorong mereka ke pelet, ke pengasian Nah biasanya memang umum terjadi ketika orang belajar spiritual Langkah awal yang dijalani adalah tarak Tarak itu adalah mulai mengurangi atau mulai menolak membatasi dalam kehidupannya Dengan cara mengurangi tidur Mengurangi makan Mengurangi senang-senang itu proses tarak di awal Nah setelah proses tarak maka dia akan mulai pujo puji Mulai mengagungkan keindahan-keindahan Tuhan Tapi jangan salah pada tahapan itu kamu akan masuk dimana kamu digoda Nah itu kita akan diuji dimana kekurangan kita Atau bahkan kelebihan kita Makanya hidup konsepnya cuma dua Kalau enggak diuji Sama halnya ketika kita mempelajari rumus matematika Ketika luas adalah panjang kali lebar Panjangnya dua, lebarnya empat, maka delapan Contohnya beberapa ujian soalnya podo Kan yura mungkin Kadang diketahui panjangnya Tidak diketahui lebarnya Tapi diketahui luasnya Kadang diketahui luasnya Diketahui lebarnya Enggak diketahui panjangnya Nah ini kan sama halnya spiritual Dimana ujian itu akan muncul Pada sisi-sisi yang kita tonjolkan Di sisi-sisi yang dikurangkan Coba kalau orang itu punya ilmu silat Atau ilmu tarung Fighting Ditambah dua ilmu kebal Apa enggak kabah ditantangi Ada satu sisi dia akan merasa berbeda dengan orang lain Dan orang lain dianggap di bawah dia Terus orang punya ilmu pengasian atau pelet Oh jangan menghina saya Tak dolit gak malik aja takon aku Lu ngomong terniku Tak pandeng gak ngeleng-ngeleng Tak deleng gak seneng Tita nono Lu kayak yang ditelmu ini metu Betul Ini orang gak tak giwang aja celok aku Apa enggak terus belayain umpah-umpah Anda karu Republicans Ate keteng nyanding Itulah yang membawa kita Pada kesengsaraan yang nyata Masyurah kita Nah ketika tahapan itu nanti dilalui Maka kamu akan masuk ke tahapan berikutnya Kamu dipertontohkan Dengan kehidupan yang tidak pernah Kamu lihat Kok kita ada gendru Kok kita ada pocong Kok kita ada wewe gombel Kita kuntil anak Kita lehak Semua orang kalir kamu terlihat Tambah Tertarik Ketika kamu tertarik Masuk ke dunia mereka Sedangkan kecerdasanmu Kecerdasan manusia itu Tidak ada sepersekiannya Kecerdasan daripada setan Bukti itu Kenapa saya tidak pernah bahas setan Karena saya ini goblok Saya pinter setan Aku tidak jadi orang bodoh Kamu dihakali setan itu tidak terasa Tidak ada sudah berasa Mungkin tidak terasa Tidak ada yang berasa Tidak ada yang berasa Tidak ada yang berasa Tidak ada yang berasa ngapak panas kabel. golek song adem-adem ngapain itu bareng ketemu sing adem kok adem? golek singa ngetah ngapain itu kemul, ya ngurib yang kemul biasa gak mandi kaitannya kan gerwat gak jadi ini lah itu kan bisikan-bisikan yang sebetulnya kita gak mampu kalahkan diri kita sendiri kecerdasan spiritual kita bangun seyogianya diikuti dengan kecerdasan emosional kecerdasan emosional adalah bagaimana kita mengolah emosional menjadi hal yang positif timbangan yang nesu terkuras keselak bagaimana kita memanage emosional di luar ini emosionalnya di alihkan di alihkan kemana biar bekerja seluruh aku tidak mengolah tapi kalau kita belajar spiritual tidak mengolah emosional ketika kita dihina ini yang sering terjadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan wong samar alam tidak terlihat jagat pepeteng kita lupa bahwa kehidupan kita bukan disitu bangga kamu bisa melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat dan kamu bisa melihat apa-apa yang tidak boleh dilihat kamu kamu tadi habis nyinggol bokongnya cewek ya tadi kamu habis salaman kok hebat kenak omongan kok hebat aku lupa diri lupa 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 om haris hebat sembarang ngerti bisa lalu tambah twc diteri gula kopi karo rokok aduh tambah lalini double dungani pak calon lurah tadi tambah gembilo tadi tim suksesnya DPR tadi tambah nemen saya kawet namun tamu gih 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 gini apa kecerdasan kecerdasan seperti ini yang kita butuhkan untuk memenaj diri kita lah kalau saya memang saya bilang aku tak seneng gudan ngunwai benggak lalini awak dewe menung so gudan ngewaton jowaton gudan agar kita tidak lupa bahwa kita manusia kembali lagi untuk menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang membutuhkan Tuhan bukan Tuhan yang membutuhkan manusia itu juga susah susah apalagi masih muda masih bertenaga masih apa ceng wai apa sembo lah semano kira setambah ngawu ngawu kenceng dewe maksudku jadi cantikan lain ini hal-hal yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan kita salah hurrah perlu dilalui monggo perlu dilalui monggo kalau enggak kan ada jalan yang lain maksudnya kan begitu tapi kalau itu memang harus kamu lalui yaitulah kehidupan kalau bisa enggak melalui itu ya lebih bagus tapi kalau enggak bisa namanya sudah terlanjur mau diapakan ya ayo sekarang ibarat sudah kecemplung ya mentas kalau saya itu enggak seneng dengan istilah orang cinceng-cinceng telus mesisan lho ini telus mentasmu ngawu apa ini kecemplung mentas raketan ngawu belut apa ngawu iwak kan lumayan timbang metu terus kebes keanginan masuk angin sambil menyelam minum ayo ya bosok nanti belopok kenal ya banyak kadang istilah-istilah kembali aja intinya pokoknya keinginan saya lati budi pakarti nyawiji engkusti kenapa di depan siri lati hati-hatilah dalam berbicara budi adalah angan-angan dan hati itu harus juga dihati-hati baru pakarti ini komponen hidup yang harus kita pegang teguh berohin diri rasa rumong sang rumong sang ini wiskuitok aku nak abad-abad tak malah koragri sang laku saya itu betul-betul khawatir memang melihat banyaknya pendapat banyaknya persepsi banyaknya orang berbicara sing rungkaruan bisa ngelak koragri ngelak yang orang bisa ngajari gak ngelak 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 memang yang paling susah itu ada tahapan-tahapan di situ berbicara itu mudah yang susah itu menjalani kalau gitu iya anak koncanya murus sabar empetan ngelak ngelak watu ngelak ini berhubungan mas itu yang sering kita alami dan kita ketahui di kehidupan di kehidupan kita sehari-hari saya itu gak penting apapun penilaian orang tapi saya sangat mempertimbangkan apa yang menjadi kritikan orang meskipun saya gak kadang cuat tapi getup pulang itu saya pikir tadi kok ada yang bicara begini ada yang beri masukan seperti ini ada filter tersendiri tak berhubungan orang sehingga kita pulang itu yang menuruti cangkem kono-kono ya gak urib mas suai-sui seperti itu jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan monggo mas nonton apa pertanyaan dari kadang-kadang di situ kalau gak ada saya cuma wanti-wanti hati-hatilah dalam mengambil sumber sumber air banyak itu banyak tapi harus hati-hati apakah sumber itu nanti berguna dan tidak minyak itu mahal atau murah mahal tapi kan gak kena diombe sumber itu apa sumber minyak gak kena kayak dos tinggal sumber apa yang mau kita ambil bukan dari mahal dan murah mahal dan murah itu kebutuhan ada negara yang berlimpah ruah minyaknya tapi gak ada sumber airnya ya rekosa ya rekosa negara kita ini sumbernya mulai dari airnya minyaknya mineralnya komplit gak sugi-sukih kalau tindak mana mereka kagetan yang didel bingung 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 rumahnya germah yang didel mesti yang germah ya bangun ibadah ya bangun yayasan bingung gak sugi-sugi mali mas lakar germong germong jelas 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 germong youtube germong indonesia waduh jembal angkodong ini jelas jelas maksudku aduh ibadah 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 sekarang ini serbabu-abu mas itu yang buat saya kadang ketawa karena kalau dikulam bacing bacing itu tidak merasa ditutup tutup tidak rawat malam halus ngomong halus kemuanya benar enak itu bingung sih nyadet dewa frustasi bareng itu dikulam dikulam dewa tak ajar itu 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 bernyolong tobat sesek nyolong kemana tobat kemana itu dewa frustasi itu cowok itu rekaman pas turun ada dewa mes itu dikulam itu enggak tenang lagi tadi yang dimaksud hati-hati mencari sumber itu untuk garis besarnya bagaimana saya tak membaca sebetulnya di buku ada itu ada satu ini ini dalam pupuh mocopat lamun siro anggah guru kaki jika engkau ingin mencari guru amilio memilihlah manung sokang nyoto manusia yang nyata-nyata manusia sekarang kan susah cari yang nyata-nyata manusia engkang becek martabat yang benar-benar baik memiliki martabat martabat ini kamu enggak susah martabat itu diatas kehormatan jadi orang-orang yang betul-betul menghargai kemanusiaan yang menghargai tentang kehidupan itu manusia yang bermantabat sarto kawruh sarto wruh ing hukum cirinya dia juga tahu pada bidang hukum hukum itu kan macam-macam bukan hukum pidana perdata tata negara hukum bisnis hukum perbankan bukan tapi ada hukum jagad hukum batin kemarin ada hukum gusti ada hukum karma dan dharma kangi badah dan kangi rangi dia yang betul-betul melakukan peribadatan ibadah disini bukan seremonial tidak seremonial orang ibadah oke mas eh oh guduk tambah ini terus lanka ngirangi tegesi ngirangi itu dia yang mulai mengurangi oh biasanya makan sak piring mencep sak iki dikurangi begitu syukur oleh wong topong berterima kasih ketika kamu mendapatkan orang yang bertapa topong sak patah ngong popong nantinya kehidupannya sebetulnya bergelimang tapi dia lebih memilih kesederhanaan hidup mau menepi ingkang mus amungkul dia yang sudah tidak lagi menghiraukan gebiarindonya sudah tidak memperhatikan lagi apa ya tentang kehidupan yang bergelimang tan mikir ing pawah lian ini yang susah tunggal contoh gimana ini tidak apa itu pantas siro guru nono kaki itulah yang pantas kamu menjadikan guru sarto sartane waruh hono dan dialah yang harus kamu ketahui apa yang dia jalani jadi komponennya satu adalah dia yang betul-betul manusia dua yang memiliki harkat dan martabat tiga memahami hukum empat dialah yang sudah mulai mengurangi dan manekong mau beribadah lebih-lebih kalau mendapatkan orang yang bertapa itu calon dalam jenek menembang ini apa lamun siro hangga guru kaki emilyo manung sosah nyoto sakpi turute cang kemu dewe terus no dewe orang itu orang masih bingung sesuai enak proyek apa harus ngonoh ya jombok guru ini mumat itu enggak marah ojok takok dewe lelah sokan di sing penting dewe dewe ikin ajeng saking mas dimas ayo sakeng hudumati muntun romo peripun rapal kangge mbakar dupa utawi kemenyan matur selalu romo wow di situ sudah yang komplit ada yang enggak komplit ada di video sudah banyak dicari video sebelumnya boleh mau enggak dicatat juga enggak apa-apa dari pilot darat Indonesia wadah pilot atau supir supir mudah rayu penjelasan sastra jendro yang rogo menung so matur pun ini saya memang agak ingin bicara sedikit masalah itu ada banyak penerjemahan tentang lunggu sastra jendro badan jendengan mau baca banyak literatur monggo kalau saya sudah bosan jalani aja nanti tahu karena ada yang meripat kewono meripat tengah menunggu co irong kiwa ro irong tengan kok kupeng kiwa kus menunggu eneng menunggu eneng eneng dodo no neng di itu banyak mereka mendapatkan pemahamannya disitu saya mau apa juga enggak ada aturan baku yang dikeluarkan yang benar ini saya saya tahu tapi kalau disambung rosa ya sudah patahannya seperti yang di video lalu-lalu itu itu bisa dibuktikan enggak bisa caranya kalau dibahas seperti ini saya yakin enggak akan bisa ditemukan karena disitu bukan huruf tapi aksah rah akshara serananya aku gelomb sara aku gelomb sara ya ketemu akshara pun tak jadi aku disarak sebab aku disarak aku hilang jadi aku aku ngelola gelomb dan aku lalu 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 Daya mengatakan pemutaran mukir mandologiri Yang dilakukan oleh bangsa Denowo Atau di Hindu mungkin bangsa Asura Dan para dewa Yang melilitkan tubuh daripada naga Basuki Naga Keso Ditarik para Asura atau Denowo Memegang kepalanya Para dewa memegang ekornya Dukutar Ternyata Ukir atau gunung itu tadi Ambles sehingga Betara Wisnu Berubah menjadi Kura-kura Kalau di Hindu, kalau di Jawa Jadi bulus Bulus Akupo Kayaknya Memanggul daripada Gunung tersebut Sehingga dapat diputar Dalam pemutaran tersebut Akan mengeluarkan beberapa Belian Dan mengeluarkan beberapa pusaka Yang akhirnya nanti akan mengeluarkan air Amarta Ini kalau dihoncai Kok pernah tak oncai Ketika kebaikan dan kecehatan ini bisa kamu putar Dengan satu kesenergian Dengan satu kebersamaan Keselarasan Yaitulah hidup Sehingga ada Wisnu Lambang kelanggenan yang menopang Herancestan Yang dihargakan 煮 ini ワk dengan Terbaya 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 Wark Untuk dainya Semuanya Semuanya Vara Semuanya Semuanya Sehingga orang Kalau memahakan workers takon pemutaran ngukir mandologiri atau kalau sering disebut pemutaran samudera mantana menemukan air kehidupan sejatinya kehidupan itu adalah kebaikan keburukan dan tengah-tengahnya bukan seperti yang orang harapkan kalau sudah minum air kehidupan bisa wanggeng itu kan nanti ujung ceritanya para dewa meminum air keabadian itu sehingga seluruh ajaran di dunia ini ada versi ceritanya itu baik nasrani, baik islam, baik hindu, buddha maupun penghucu ada air keabadian itu di jawa ada air amerta sebetulnya bukan orang yang meminum air itu nanti akan menjadi orang yang tidak bisa mati sepanjang jaman bukan kelanggengan itu sudah dijawab oleh Raden Sosro Kartono langgeng tanpa susah tanpa seneng tuh kelanggengan mula tidak ingin umur muda, ojo seneng, ojo susah santai-santai aja pokok aja sekuntung maru merah tak mau darinya disana ada kuih disana ada kuih terima kasih kuih ibu sumiati pasuruan maknanya ini pun rubuh-rubuh gedang ini pun peripun tapi jangan salah loh itu ada pemaknaan yang dalam dari kata-kata rubuh-rubuh gedang sebab apa-apa gedang itu tidak akan rubuh kalau dia belum berbuah ibaratnya dia tidak akan mati kalau dia belum menghasilkan yang baik ya kadang menung soal rungkarwan loh rungkarwan itu menung soal gedang itu sekobungkil untuk tebok kanggu kabih mas daunnya untuk bungkus, daunnya untuk wadah pelepah tengahnya itu tidak apa-apa macam-macam itu gedulanan juga bisa malah dheboknya nyugih ke dalam pirang-pirang calon dalangnya rakur kalau dhebok bahasa tidak apa-apa kalau ganti selofum cek janturan cek janturan tapi dia akan betul-betul rubuh ketika dia sudah menghasilkan kita coba yang gedang ini rubuh ke dalam salam apa yang ini dingung salam binjai dengan kesilapan dari sini dunia itu tidak 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 jika lihat yang sepuh kalau yang sepuh boten paring pangis tuin Kulung lampai Jawa Kangsak nyatanya Romo ya Kulau kedapri pun jih Romo Kulau mendelmauan jih disumbari sing boten-boten Romo Hai ngeten Hai lo gil tanglet jiji pertanyaan saya Panjangan masih menganggap mereka orangtua atau tidak pun jenis itu Panjangan masih menganggap mereka orangtua hormati hargai mereka sebagai orangtua perkara jalan menembah dengkusti tidak ada kaitannya dengan siapapun selesai Hai ini mungkin ada satu bahan segen tangga rong puluh lima yang wikawin Hai Broto Seno ketika pamit kepada Kunti Bapak Bukunti ibuku lila nono aku gulei guru sejati Hai ngebur sakjiru ini samudro minang seroyol Hai mojo yonggir sak lumray menung sawi uri pening daratan ya nono menung saw ke urib ning banyu wismukal kelakoni ngurang-ngurangnya dijulom prongke akura butuh pitutur muneng aku butuh pengestomu bu nganti kapano akura bakal mengestoni sampai kapanpun saya tidak akan merestui kalau kamu ingin mencari guru sejati mencati Tirta Prawita Sariwarta Suci di dalam telaga minang seroyol yang hidup di dalam telaga itu hanya hewan ikan Hai enggak mungkin manusia akan bisa hidup di dalam samudra Hai sakwangan jagati Bimo jagati Broto Seno kenceng ngomong mingar mingar aku mesti mati ngek kenceng ojo manes segoro nge perlu kawah wetak geduri Hai memang diujat ketika itu Hai rasa tok sawang oposeng tak lakon ini sawangan aku bakal oleh opo kuncinya disitu Hai dosa kamu lihat apa yang saya kerjakan tapi lihatlah kelak aku mendapatkan apa Hai ternyata betul ketika perkudoro berhasil kebun yang telaga minang seroyol dia bisa menyempurnakan bapak ibunya yaitu adalah Hai Pandu dan Ma Real Madrim Hai Madrim lagi Real Real Madrim terima kasih Hai Hai ajeng dugi desi anggelia sari batam ini seorang yang menyebabkan kulu kulit daging getih asal pun saking biung dan seterusnya yang harusnya harus pun di rumah tidak harus ini itu di rumah dini di nopitu saking kulu kulit daging getih balung otot sum sum warisannya ibu suka getih abang getih abang ketetesan getih putih itu mungkin dadinya kan itu kalau getih putih dadinya suka mungkin wukannya ponca jadi ini pasaran lima ibu bumi bapa ibu bumi ada di bawah bapa akoso yang netesi banyudan ini janturan caro yukjo ada di ketumpangan waris itu ijo ruyo ruyo janturannya dalam yukjo itu ada di ketumpangan waris jadi ijo ruyo ruyo mbak di sukita yang biasa ruyo ruxo ya mbak dimbang si sakit dari siapa mimpi itu Romo mati nungu Romo mimpi itu kalau ngimpi itu nggak ngurit mana uang nek nedeng turu orang ketika tidur hidupnya kemana hidupnya kumpul pada yang mahal hidup sehingga dia mendapat wisik saksimitan yang gusti mula ngopo kok wong kenapa orang Jawa Hai serangan yang wong yong luhung terus apa Mas Hai aloh musuh antara menaruh serangan yang wong yong luhung cegah dahar kelawan guling yang nganti kok kudu manis mureh seng-semeng sasomo samane menung so sami kalau kamu jadi orang yang luhur ngurangi makan ngurangi tidur Kenapa kok suruh ngurangi tidur karena ketika tidur sok momo digokar harusnya ngelang jagat diwejang besok bakalnya nompok gigi 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 gila nek orang turu kan berarti pejangan itu langsung tidak melalui tidur gitu loh saya tak ngedot saya edotnya orang tua itu gede masing-singin aku durang liter itu tadilah yang yang perlu kita bahas secara bersama bahwa kecerdasan spiritual harus didukung kecerdasan emosional tanpa kecerdasan dua itu bersinergi maka tidak akan tercapai yang namanya spiritual Hai cerdaslah dalam menyikapi hidup karena tidak akan ada yang mampu menolongmu kecuali dirimu sen diri timbani ketunduri angur kosong harap lebih baik bersusah payah di depan daripada kecewa di akhirnya Hai kata-kata ini udah hape sorotan Hai bagimu agamamu bagiku kau tetap saudaraku open order kirang langsung menikah yang sakit dipun babar ing pepanggian punyiko bilewonton kirangipun yun panggap unten dan bilew migunani sedoyopakling ingkusti pinanggih mali insyaangnya semoga di satu-satu-satu rahayu 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 marti kau punyik hai 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 Terima kasih.